Ya pemirsa kembali lagi di Insert Pagi Melihat tumbuh kembang anak-anak tentunya sangat menyenangkan apalagi untuk orang tua Termasuk selebriti tanah air Yang akan kita lihat berikutnya adalah seorang selebriti yang kalau kita lihat mukanya memang seperti ABG Tapi ternyata sudah memiliki dua anak pemirsa Ada Riki Harun dan juga Herviza Yang kalau misalnya kita lihat dari Instagramnya senang sekali posting foto-foto buah hati mereka Nah mereka ini kan sudah dikaruniai dua anak Yang pertama adalah Mikaela sebagai putri pertama dan juga putra bungsunya bernama Ataya Yang istimewa walaupun Riki Harun ataupun juga Kirun yang biasa kita panggil dan juga Herviza ini sibuk sekali Tapi ternyata mereka lebih memilih untuk menemani putra-putrinya tanpa babysitter Ini yang harus ditiru nih pemirsa Jadi mereka bisa terus memantau perkembangan putra-putri mereka sampai besar nanti Selengkapnya seperti apa kebahagiaan pasangan Riki Harun dan juga Herviza Hanya di Insert Pagi Sejak memiliki dua orang anak perempuan dan laki-laki rumah tangga Riki Harun dan istri tercinta Herviza Novita Semakin lengkap dan bahagia saja Seakan ingin selalu menikmati kebahagiaan dengan melihat tumbuh kembang anak Pasangan yang menikah tahun 2013 ini Sepakat untuk tak menggunakan jasa babysitter Meski merawat anak tanpa pengasuh Herviza mengaku tak mengalami kerepotan Mengingat suami dan pihak keluarga kerap membantu untuk merawat dua buah hati tercintanya Enggak, memang gak pake babysitter Tapi di rumah ditemenin sama uwa, sama tante Jadi kalau misalkan dua anak sendiri kan memang bener-bener gak bisa ya Karena kan kalau lagi nyusuin yang ini Kadang-kadang ini nangis, rewel gitu Emang harus sedang megang Tapi gak pake babysitter Paling pake bantuan keluarga, uwa, tante gitu di rumah Pasti lah, pasti, pasti banget Kalau misalkan dibilang lala capek pasti adalah Namun juga manusia ya Paling ngomong sih Aduh aku capek banget sih tolongin dong gitu Paling kalau misalkan sama Riki bilang kayak gitu Aku mau tiduran ntar ya capek nih Tolong ajak main dia ya gitu Badan sih tetep capek, tapi hatinya gak capek gitu Maksudnya hatinya seneng, apa gitu Tapi kalau badan ya capek tetep capek Orang banyak bilang kalau misalnya secapek apapun kita kerja apa segala macem Pulang, melihat anak gak capek Ya bohong sih Maksudnya badan tetep capek Cuma hatinya seneng gitu Bikin kita gak lemes gitu Tapi capek sih tetep capek Meski kerap disibukan dengan segudang aktivitasnya di dunia hiburan tanah air Namun Herviza mengaku bersyukur mengingat Riki Harun masih kerap membantunya untuk merawat Mikaela Akiza Pratama dan Ataya Akiza Pratama Bahkan pria kelahiran Bandung ini termasuk cekatan dan piawai dalam mengurus kedua buah hati tercintanya Udah lah, pasti kalau misalkan Saya mau bantuin apa yang Susah aja Maksudnya kalau misalnya lagi nemenin dia Saya pegangin yang kecil Atau ganti-ganti yang pegangin yang gede Tapi sudah lihai ganti popok segala macem Bisa Bisa, bisa mandiin, nyuapin Gendong, tidurin, semuanya bisa kok Bisa ya Paling repot kalau lagi rewel aja Kalau misalnya yang kecil rewel kan Butuh nenen kan Bapaknya kan gak bisa ngasih Bisa nih yang repot Misalkan ibunya lagi mandi Atau ibunya lagi Salat Ya pokoknya lagi ngapain lah Terus gue jagain yang kecil gitu Dia rewel ya gakudah gak usah ngapa-ngapain Memiliki dua anak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan Memang bisa dibilang lengkap dalam rumah tangga Meski begitu Rupanya Riki dan Herviza mengaku Bila ingin kembali menambah momongan Riki pun terlihat sangat berharap Dan mendambakan untuk memiliki anak kembar Mau mau nambah Mau mau nambah Nambah satu atau dua kalau aku Ya Mau gak ingin beri Kita suka anak-anak kok Jadi lebih banyak anak rame gitu Di rumah kan seru Target sih sebenarnya dua Ya kan Cewek cowok Kalau dia dapetnya sisanya terserah lah Mau dikasih sepuluh lagi Gak apa-apa lah gitu kan Yang penting kita sudah Apa ya Sudah ngerasain punya anak cewek Punya anak cowok gitu kan Kalau misalnya ketemu sama orang Anaknya cewek cowok ya Iya udah lengkap dong gitu kan Ya pengen sih tambahan-tambahan lagi lah Kembar boleh Entah kenapa kalau ngeliat Riki Harun Menggendong anaknya ini seperti Bukan seperti ayah dan juga anak Tapi seperti kakak dan juga adik Tapi kita ngeliatnya happy juga pemirsa ya Keluarga kecil yang berbahagia Tanpa babysitter Hanya dengan uwa Ya tetap aja ada yang ngebantu berarti Tapi ini bagus loh Bagusnya gak pake babysitter Lebih bagus lagi kalau tidak ada orang ketiga Dan berikutnya pemirsa Kali ini kita juga akan melihat Selebriti tanah air Yang bercerita tentang Perkembangan buah hatinya Ada Sisi Prisilia menceritakan Bagaimana tumbuh kembangnya Buah hati bernama Mikairo Dan juga Elmaika Selengkapnya seperti apa Ini dia Pake babysitter gak ya Aura kebahagiaan dan keceriaan Seolah semakin terpancar Di wajah artis cantik Sisi Prisilia Sejak kehadiran dua orang anak Elmaika Rifat Sungkar Dan Mikairo Rilei Sungkar Dalam rumah tangganya dengan Rifat Sungkar Kebahagiaan itu semakin terlihat Dimana kedua putranya semakin menunjukkan Perkembangan yang membanggakan Dan mengarah ke hal yang positif Lantos sudah sejauh apa Perkembangan Maika dan Kairo Maika udah mau tiga tahun Masih bulan Januari nanti sih Masih tiga bulan lagi Dia udah bisa Diajak ngobrol dengan sangat fasi Dia selalu Membalas omongan saya dengan bahasa Inggris Karena memang di sekolahnya Dengan bahasa Inggris gitu Jadi Bukannya dia gak bisa bahasa Indonesia Maika tetap bisa bahasa Indonesia Tetap bisa bahasa ibu Tapi dia No mama that's too much Udah bisa yang gitu Jadi Lucu sih maksudnya Udah bisa diajak ngobrol Kalau diajak pergi pun Misalnya Saya curhat ke Maika Maik mama sebel deh papa Pulangnya malem banget gitu Iya Nanti I got lepon papa Dia bisa yang gitu-gitu Kalau Kairo Udah bisa iseng sama kakaknya Dia udah jalan Udah Mulai ngomong Kairo satu tahun Satu tahun dua bulan Kalau Maika tuh lebih suka yang Kalau ada orang-orang rame Dia haa gitu Itu papanya banget tuh Yang gitu tuh Kalau Kairo lebih cool sih Lebih tenang Kayak aku Masa sih Enggak Kalau Kairo lebih Lebih kalem sih Kalau Maika tuh lebih Kalau ada orang tuh kayak Cari-cari perhatian Gitu-gitu Pepatah yang menyebut Buah jatuh tak jauh dari pohonnya Sepertinya melekat Untuk kedua anak Susi dan Rifat Bagaimana tidak Maika dan Kairo Sudah menunjukkan kegemarannya Dan akrab dengan dunia mobil balap Yang tak lain merupakan Profesi dari Rifat Bahkan pemain film Ada apa dengan cinta ini Mengaku Bila kedua putranya Terlihat sangat antusias Bila disetia melihat Hal-hal yang berbau Dengan mobil balap Dua-duanya suka mobil Dua-duanya suka Suka nonton balap Bareng-bareng sama papahnya Berennya gak diarahin Cuma memang karena Mereka juga Tau profesi papahnya Adalah seorang balap Di rumah ada foto papahnya Dengan baju balap Dan ada mobil balap Yang suka datang ke rumah Jadi Jadi Maika kalau melihat mobil balap Di TV pun Mama-mana mobil balap Papah itu Wuhh Camping Yang dia udah tahu Jadi memang dia udah tahu Profesi papahnya seperti apa Dan itu yang paling dekat Dengan dia kan Pengalaman yang dia lihat Jadi ya Saya rasa sih sebenarnya Bukan diarahin Tapi dia udah otomatis Melihat kesehariannya dia Meski sudah terlihat gemar Dengan mobil balap Di usia kedua putranya Yang masih terbilang kecil Sebagai seorang ibu Rupanya Sisi memiliki harapan lain Untuk Maika dan Cairo Bisa bermain alat musik Mengingat wanita Kelahiran 31 tahun Yang lalu ini Dibesarkan dari keluarga Yang gemar dengan musik Sebenarnya Itu pilihan sih Maksudnya dia udah besar Gimana Kalau anak kecil kan Sekarang kan Yang anak kecil kan Sebenarnya apa yang dia lihat Yang dia suka Dia gak tahu Pekerjaan saya Oke pekerjaan saya Di dunia entertainment Tapi kan dia gak tahu Seperti apa Dan dandanya juga biasa aja Sementara kalau papahnya Kan pakai Baju Kostum Ya pakai racing suit gitu kan Dan ada mobil balapnya Jadi kelihatan Oh balapan gitu Sementara kalau Saya sih pengennya Anak saya bisa main musik Semuanya Karena saya Karena saya Dibesarkan di Keluarga yang Sangat suka dengan musik Sangat dekat dengan musik Sementara Dan saya juga pengen banget Suami saya bisa main alat musik Tapi suami saya gak bisa Jadi harapannya ke anak-anak saya aja deh Anak Saya dan suami Dan Rifat itu Tipe yang Membebaskan sih ya Gak banyak kelarang gitu Kayak kalau misalnya dia mau main keluar Mau main hujan Mau ngejar ayam gitu Ya terserah Yang penting Kembali dengan selamat gitu kan Yang penting Alhamdulillah itu sih Di rumah lumayan besar Halamannya lumayan luas Untuk Ya cukup lah buat main Kejar-kejaran ayam Kita punya ayam kate loh Iya Memang saya ternakan Dan saya biakan Sampai ada 12 Kepala keluarga mungkin disitu Ada 12 keluarga ayam Mereka bisa kejar-kejaran Naik turun bukit Di rumah Enggak Enggak sih papanya Pengen banget Anaknya bisa main musik Ya karena dia tau Dia gak bisa main musik Nyetir aja udah Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton